Jadi sholat itu merupakan aspek pendidikan sebetulnya Pendidikan ya akhirnya itu adalah membangun karakter Sholat itu begitu Jadi kenapa ini tidak terungkap? Karena memang kita belajar sholat bukan tujuannya untuk membangun karakter Jadi dampak daripada sholat terhadap perilaku atau karakter Itu sebetulnya bisa dirasakan, bisa dibuktikan, bisa diarahkan Atau bisa dipahami Filosofi-filosofi sholat secara keseluruhan itu punya dampak terhadap perilaku dan karakter Sebetulnya begitu Jadi sholat itu merupakan aspek pendidikan sebetulnya Pendidikan ya akhirnya itu adalah membangun karakter Sholat itu begitu Jadi kenapa ini tidak terungkap? Karena memang kita belajar sholat bukan tujuannya untuk membangun karakter Tetapi sholat sekedar dapat cari pahala dan menggugurkan kewajiban Nah ini masalahnya seperti ini tuh Jadi sehingga karena tujuannya dia seperti itu Karena dia kewajiban takut masuk neraka Kemudian dia sholat seumur hidup Dia cuman dapat cuman hal-hal yang bersifat fisik saja begitu Tanpa makna Jadi persoalannya ada di mana kok jadi begini sholat kita Tidak berdampak Karena memang tidak diketahui dampaknya itu Tidak diajarkan Jadi ini masalahnya Bapak Ibu Masalahnya memang itu tidak pernah diajarkan Tidak pernah diberikan pemahaman bahwa filosofi sholat itu akan berdampak pada perilaku Terus yang seperti apa? Ini tidak pernah diajarkan dari generasi ke generasi Makanya saya waktu lihat pesantren itu begitu joroknya Saya kaget benar begitu Ya Saya kaget benar Dari mana ceritanya orang pesantren sejorok ini Kebetulan saya mengunjungi sebuah pesantren Masa Allah Saya bilang kok bisa begini gitu Padahal rajin sholat Rajin apa Ini karena memang tidak ada pelajaran yang itu Terus si murid-murid tidak mengerti itu juga Si guru-guru tidak mengerti itu juga Itu masalahnya Bapak Ibu Nah sehingga sholat ini bukan merupakan pendidikan Dalam perubahan karakter Bukan Nah sekarang kita coba itu ungkap Dan jelaskan Ya dan jelaskan Bahwa dampak dari pada sholat itu punya karakter yang real di lapangan Ya Contoh Ya Kita nyebut tadi itu buahnya sholat husu metode 3T Ya sebutnya buah Ya Buah itu bagaimana? Bahwa dampak dari pada sholat itu bisa dinikmati oleh orang sekitarnya Oleh diri kita Karakter yang terbangun dalam sholat Dan itu harus dijelaskan Nah ini kuncinya dijelaskan Pada saat dia tidak jelaskan dia tidak tahu itu Sehingga tidak berdampak apa-apa Karena tidak tahu Tapi begitu dijelaskan Tapi begitu dijelaskan Nah contohnya adalah ini Ya Sholat diawali dengan wudu Betul ya Nah wudu itu sebetulnya unsur pendidikan kepada kita Yang akan dibawa dalam kehidupan sehari-hari adalah Filosofi tentang wudu itu Artinya apa? Artinya wudu itu kan bersih-bersih Betul? Bersih tangan Bersih kaki Bersih kepala Bersih tubuhnya Bersih lingkungannya Bersih pikirannya Bersih hatinya Bersih hartanya Nah gitu tuh Jadi filosofi wudu itu Ya Yang dalam filosofi dipakai dalam kehidupan sehari-hari Menjadi sebuah filsafah Falsafah Bersih-bersih Makanya Orang Islam gak bakal kalah sama orang Jepang Sama Singapura Kalau ngerti pasalah sholat ini Bahkan lebih jauh lagi kan Coba kita lihat Wudu Padahal mau sholat Harus bersih dulu Keseluruhan bersihnya itu Ya keseluruhan Luar biasa bersihnya itu Ya bahkan lebih rinci Kepalanya dibersihkan Tangannya dibersihkan Kakinya dibersihkan Mukanya dibersihkan Telinganya dibersihkan Hidungnya dibersihkan Mulutnya dibersihkan Luar biasa Nah itu bahwa Cerminan seorang Muslim Itu Setelah dia melakukan sholat dengan baik Itu Akhirnya Dibawa dalam kehidupan sehari-hari Senang bersih-bersih Nah itu Nah jadi kalau ngajarin anak-anak Itu filosofi daripada wudu Dibawa dalam kehidupan sehari-hari Nah yang penting tuh filosofi itu Dibawa dalam kehidupan sehari-hari Dan dijelaskan Nah ini Senang bersih Bersih Nah lebih dalam lagi Bersih pikirannya Bersih perasaannya Bersih hatinya Bersih hartanya Bersih lingkungannya Bersih kata-katanya Tuh Makanya dia bu Orang yang bener Sholatnya masuk surga Tanpa hisap Betul gak? Setuju gak? Itu sebetulnya Sekarang kita Setelah kita menggali Kan kita menerapkan Dalam hidup Tapi filosofinya Dulu kita ambil Ini sebetulnya bagaimana Makanya gak bisa Itu terkalahkan Orang Islam itu Tapi karena pelajaran Tentang Islamnya Tidak pernah digali Ya Tidak pernah digali Sedemikian rupa Jadi kita tertinggal Dalam kehidupan ini Dan udah ratusan tahun Makanya kita kembalikan lagi Dia ke sholat Kita akan ambil kembali Ya Kejayaan umat Islam Seperti zaman Rasul Melalui sholat ini Nah ini kewajiban Ibu-ibu Disosialisasi nih Ya Jadi tahu kita Jadi akhirnya Anak-anak kita Bisa contoh Eh kamu sholat Sholat itu Wudhu Itu lambang kebersihan Jadi kamu nanti Kalau sholat terus Itu bersih-bersih Seneng Karena itu lambang kebersihan Yang penting itu Nanti di lapangan Jadi orang yang bersih Tuh Diajarkan Diajarkan Diketahui Jadi dia nanti Waktu sholat itu Dia akan Derasa Oh iya nanti Ini pendidikan Untuk bersih-bersih Dalam kehidupan Nah lekat Dalam pikirannya Simbolnya Wudhu itu Gitu Nah ini dilekatkan Dan memang begitu Ini kan simbol Ini satu Tuh makanya Dia seneng Bersih-bersih Jadi ibu-ibu Kalau punya anak-anak Itu sholat Itu Dia itu udah seneng Dengan sendirinya Dengan bersih-bersih itu Nah itulah yang disampaikan Itu Dari anak PK Misalnya diajarin Nama guru-guru yang Islam Ini ajarnya ini Seharusnya Dididik kita Dari mulai SD Dari mulai apa Ini Ini dulu yang diberikan Pendidikan Filosofi sholat Dalam kehidupan Sehari-hari Nah kita udah tua Begini kan Baru tau Bayangkan itu Tertinggalnya kita Ya Yang kedua Sholat itu dilakukan Ya sholat itu dilakukan Dengan bergerak Jadi filosofi ibu ini Bergerak 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 Berdoa dan bergerak Secara bersamaan Itu filosofinya Yang itu tidak pernah Ada agama apapun Yang ritualnya itu Seperti itu Maka ini menjadi simbol Ya Bahwa orang-orang Islam itu Itu senang melakukan Sesuatu Produktif sekali Tapi di dalamnya Bersamaan dengan Doa hubungan dengan Tuhan Nah ini bedanya Ada orang rajin Bekerja putus Dengan Tuhan Ya Ya putus Dengan Tuhan Gitu Tapi kalau Islam mengajarkan Bekerja Keras Tapi Tidak putus Dengan Tuhan Bersamaan Ini simbol Makanya orang-orang Islam itu Orang yang rajin Orang yang produktif Orang yang punya Kemampuan Kapabilitasnya Tinggi Nah demikian juga Hubungan batinnya Dengan Allah Dalam kehidupan Sehari-hari Tidak putus Dalam bergerak Makanya luar biasa Itu yang dilakukan Nabi Makanya Nabi kan Doanya dimanapun juga Tidak pernah putus Kerjanya juga Tidak pernah putus Nabi itu Apa aja Produktif sekali Nabi itu Nah ini Tidak ada Padahal itu Didikan sholat Ini aja Ini yang Kita Karakter yang terbangun Karena sholat Dan ini harus Dijelaskan Ya Yang ketiga Ya senang belajar Gimana senang belajar Ibu-ibu Lihat Orang baru mu'alaf Baca sahadat Ya sama-sama Baca sahadat Kemudian dia Diwajibkan sholat Diwajibkan sholat Kemudian setelah Diwajibkan sholat Awalnya gerakan 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 Kemudian dia harus Belajar Harus belajar Hafal Quran Harus belajar Hafalan Cara-cara sholatnya Harus belajar Menghafal Ayat-ayatnya Harus mengerti Yang dibacanya Itu Sinergi Di dalam dirinya Tentu Untuk Belajar 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 Dan belajar Kalau orang Agama lain Gak ada Bobegitu Gak ada Menghafalnya Gak ada harus Mengertinya Pokoknya ikuti aja Begitu Udah Tapi Orang Islam Ya diwajibkan Belajar Hafalnya Gerakannya Kayak gitu Kemudian Belajar Mengerti Bacaannya Kemudian Banyak sekali Yang dipelajari Tata caranya Surah Macem Sampai Sebegitu Ini Mendidik Bahwa Orang Islam Itu Senang Belajar Dalam Apapun Makanya Gak bisa Kalah Di dunia Ini Orang Islam Dan gak akan Jadi orang yang Bodoh Kalau Solatnya Dipedomani Dengan baik Nah Benang Belajar Nah kita singkat saja Ya kemudian dia Terakhir daripada Solat itu adalah Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu artinya Itu artinya Memberi Kesejahteraan Kepada Lingkungan Ya Jadi setelah Dia ritual Dia lakukan Menjadi Prinsip-prinsip Dalam Solat Dan akhir Dari semuanya Itu Dia senang Memberi Awalnya Itu Mendoakan Orang lain Mendoakan Itu maksudnya Nanti Membuat Orang lain Sejahtera Di lapangan Di kehidupan Dia akan Baktikan Dirinya Untuk sebesar Besar Manfaat Bagi kehidupan Ini Aja Empat Ini Aja Itu Sudah Bisa Membuat Umat Islam Seluruh Bunya Itu Bangkit Kembali Tapi Pelajaran Ini Setiap Orang Mengerti Setiap Orang Yang Solat Mengerti Dengan Pasti Ini Karena Dia akan Ajarkan Ke Anak Cucunya Dan Mengajar Juga Kepada Ustadz Ustadz Karena Nggak Tahu Ustadz Juga Ini Gitu Jadi Ibu Punya Tugas Juga Memberi Pencerahan Kepada Ustadz Ustadz Kalau Ibu Bisa Memberi Pencerahan Kepada Ustadz Atau Ustajah Ibu Pahalanya Banyak Kenapa Karena Beliau Nanti Akan Nyampaikan Ke Umat Karena Sekarang Beliau Juga Tidak Tahu Benar Ibu Ini 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 Kan Bukan Lahir Dari Ulama Kairu Bari Ini Lahir Dari Kita Di Indonesia Dan Ini Yang Disukai Sekarang Orang 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 Dari Timur Tengah Makanya Nanti Jangan Heran Satu Ketika Tentang Sholah Tentang Akhlak Dari Timur Tengah Belajarnya Kesini Ini Begini Kita Harus Objektif Ini Objektif Ibu Kan Nggak Pernah Ada Kan Betul Nggak Pernah Ada Dan Yang Seharusnya Yang Diajarkan Seperti Ini Paham Ya Paling Tidak Begini Kemudian Yang Kelima Tentu Karena Sholat Itu Dilakukan Setiap Hari Dengan Waktu Yang Ditentukan Dan Harus Ditaati Waktu Waktu Itu Menyebabkan Orang Islam Sangat Disiplin Menghargai Waktu Dan Konsisten Karena Dilakukan Seumur Hidup Tuh Ajarannya ования Tidak 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 Tidak